Di dampingi sejumlah kader Partai Emanat Nasional, Helmi Hasan mendaftarkan 45 bacalek DPRD Provinsi ke KPU Provinsi Bengkulu pada Jumat Siang. PAN sendiri mendaftarkan bacalek mereka sesuai dengan kuota maksimal yang sudah ditetapkan. Selain PAN, Partai Golkar juga mendaftarkan bacalek mereka ke KPU. Rohidi Mersyaf yang merupakan Ketua DPRD Golkar Provinsi Bengkulu ikut mengantarkan langsung 45 bakal calon legislatif. Kedua partai politik ini menarketkan menang pada pemilu 2024 mendatang. Hingga hari ke-12, sudah tujuh partai yang mendaftarkan calek mereka ke KPU Provinsi Bengkulu dengan maksimal kuota yang ditetapkan sebanyak 45 orang. Setelah itu kita akan menyampaikan kembali kepada partai politik bagi partai politik yang terdapat dokumen yang harus diperbaiki yang mereka akan melengkapi di masa perbaikan. Pak, sebagian besar full kuota 45? Iya, sebagian besar full ya. 45 kursi di 100% jumlah calek di tujuh daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi. Penutupan pendaftaran bakal calek sendiri akan berakhir pada hari Minggu 14 Mei 2023 mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu